Israel bombar di wilayah sekitar rumah sakit darurat Yordania di Gaza, Pakistan mengatakan serangan tak manusiawi wajib dibalas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Serangan tak manusiawi itu merupakan yang terbaru dari sederit serangan terhadap rumah sakit dan fasilitas medis di Gaza sekaligus kejahatan perang dan pelanggaran terang-terangat terhadap hukum internasional, kata Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam pernyataannya. Pakistan juga menyerukan penyelidikan menyeluruh atas aksi biadab tersebut dan serangan lain terhadap fasilitas medis di Gaza. Mereka juga meminta pertanggungjawaban pasukan pendudukan atas kejahatan perang yang dilakukan di wilayah-wilayah pendudukan Palestina. Komunitas internasional harus segera melakukan intervensi untuk menghentikan aksi biadab yang terjadi di Gaza dan segera memperlakukan kenyataan senjata guna melindungi nyawa warga sipil dan juga infrastruktur, kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Pakistan. Sementara itu, Menteri Israel minta warga Gaza pergi dan cari negara baru untuk tinggal. Seorang Menteri Israel dan anggota senior sahib kanan pemerintahan Perdana Menteri Benjam Minatan Yahoo mengatakan, Gaza tidak dapat bertahan sebagai entitas independen dan akan lebih baik bagi warga Palestina di sana untuk pindah ke negara lain. Menteri Keuangan, Bazelel Smorich, yang memimpin salah satu partai nasionalis keagamaan dalam Koalisi Netanyahu mengatakan, dia mendukung seruan dua anggota parlamen Israel yang menulis dalam editorial Wall Street Journal bahwa negara-negara barat harus menerima keluarga-warga Gaza yang menyatakan keinginan untuk pindah. Komentar-komentar tersebut menggarisbawahi ketakutan di sebagian besar dunia Arab bahwa Israel ingin mengusir warga Palestina dari tanah tempat mereka ingin membangun negara di masa depan. Menggulangi perampasan masal warga Palestina ketika Israel didirikan pada tahun 1948, saya menyambut baik inisiatif emigrasi sukarela warga Arab Gaza ke negara-negara di seluruh dunia, kata Smorich. Dia mengatakan, wilayah sekecil jalur Gaza tanpa sumber daya alam tidak dapat bertahan sendirian, dan menambahkan negara Israel tidak akan lagi dapat menerima keberadaan entitas independen di Gaza. Terima kasih telah menonton! Breaking News! Serangan militer Israel hancurkan sebagian rumah sakit Indonesia di Gaza. Militer Zionis Israel melakukan serangan balasan ke wilayah jalur Gaza, Palestina. Al-Jazirah melaporkan rumah sakit Indonesia yang berlokasi di Gaza Utara menjadi sasaran serangan rudal Israel. Serangan udara Israel tersebut membuat satu tenaga medis Palestina meninggal. Hal itu juga membuat sebagian bangunan rumah sakit Indonesia di Gaza hancur. Adapun rumah sakit tersebut dibangun atas sumbangan masyarakat dan juga lembaga dari Indonesia. Sebelumnya gerakan perlawanan Palestina yaitu Hamas pada Sabtu 7 Oktober 2023 dini hari, melancarkan serangan militer mendadak terhadap Israel. Skala penyerangan yang masih berlangsung tidak sepenuhnya jelas. Middle East Eye melaporkan lebih dari 100 warga Israel terluka akibat tembakan roket. Media Palestina melaporkan bahwa pejuang Hamas telah menawan warga-warga Israel. Kepala Polisi Israel mengatakan ada 21 lokasi konfrontasi aktif di Israel Selatan dengan Hamas. Hal itu terjadi ketika pejuang perlawanan Palestina mulai bergerak maju menuju pemukiman Israel di sekitar calur Gaza sebagai bagian dari operasi Badai Al-Aqsa. Pejuang perlawanan Palestina telah menembus pemukiman Israel di dekat perbatasan Gaza. Kondisi itu memaksa sebagian warga Israel memilih lari menuju bandara sekitar. Hal itu terjadi setelah operasi militer kejutan besar-besaran yang dilancarkan oleh Hamas. Pemimpin Hamas, Israel Hania mengatakan dalam sebuah pernyataan, perlawanan Palestina sedang dalam perjuangan heroik untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Rakyat Palestina yang kami miliki adalah pemberani dan pekerja keras. Mereka yang membebaskan dunia. Perlawanan Palestina pada momen bersedirah ini terlibat dalam perjuangan heroik untuk Masjid Al-Aqsa. Situ suci kami dan juga para tahanan kami, kata Ismail. Selama beberapa hari terakhir, ribuan pemukim fasis dan cuya kriminal menudai tempat suci Nabi Muhammad dan melakukan sholat di sana untuk memaksakan kedaulatan atas wilayah tersebut. Jika dunia diam, tidak akan diam terhadap agresi itu, ujar Ismail. Sementara itu, Brigade Al-Qassam Saib Militer Hamas telah merilis rekam ada yang menunjukkan mereka mengambil alih situs militer Israel di dekat pagar perbatasan jalur Gaza. Video tersebut menunjukkan para pejuang saling baku tembak dengan tantara Israel yang kemudian terekam tewas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!